Halo teman teman berjumpa lagi di Borneo Forester menghijaukan bumi tanpa syarat nah teman teman kali ini kita akan melakukan sambung pucuk durian lagi yang kali ini kita akan ambil entres dari bibit durian yang sudah kita tanam umur 3 tahun namun belum berbuah tapi ini sudah merupakan bibit unggulan teman teman nah akan kita sambung ini jenisnya maloy ya oke teman teman langsung saja kita akan protolik entresnya kita akan ambil entres dulu seperti ini lihat daunnya subur teman teman jadi dalam memilih entres perhatikan harus ada calon mata tunas pada ketiak-ketiak daun seperti ini dan daunnya juga mengkilat ya karena harus dipupuk dulu supaya dia pertumbuhannya akan lebih maksimal lagi dan anti gagal tentunya baik jika sudah kita protolik tadi kita akan buang-buang daun seperti ini kita akan sisakan sedikit saja jangan sampai habis ya kita sisakan sedikit oke seperti ini sudah oke yang pertama-tama kita harus potong batang bawah kita teman teman nah seperti ini kita akan potong nanti akan kita sambungkan dan kita belah pada bagian di atas ini ya seperti ini kita akan sayat seperti kita menyayat mata kapak ya sayat dua sisi usahakan sampai lancip teman 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 supaya dia menyambungnya lebih lebih maksimal nah seperti ini usahakan sampai lancip supaya dia menyambungnya lebih maksimal kalau begitu langsung kita tancapin usahakan salah satu sisi kulitnya bertemu kalau batang bawahnya lebih besar daripada entres atau entres lebih besar pada batang bawah usahakan salah satu sisinya bertemu seperti ini salah satu sisi kulit kemudian tinggal kita ikat dan ikatnya tidak usah sampai lilit full oke usahakan di bagian bawahnya jangan sampai terikat ya supaya ketika embun atau airnya masuk dapat keluar lagi seperti ini oke ini yang kedua kita akan sayat seperti yang pertama tadi kita akan sayat sisi-sisinya oke sampai lancip ya kalau sudah lancip seperti ini segera kita lakukan tancap menancap oke siapin pengikatnya seperti ini ikat lagi dari bawah ke atas dan tinggal kita lakukan penyungkupan teman teman kita tinggal sungkup menggunakan plastik seperti ini nah untuk masa sungkupan ini teman teman memakan waktu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan kalau sudah sampai tunasnya pecah sungkupnya boleh dibuka ya kita tinggal simpan di tempat-tempat yang terdus saja kalau sudah jadi seperti ini teman teman nih tuh sudah jadi lihat nih hasil sambungannya ya tuh ini kita sambung di bagian bawah tapi tekniknya sama teknik sambung pucuk juga tuh ini teknik sambung pucuk juga ini ini bekas sambung pucuknya nih jadi tekniknya sambung pucuk juga yang sama jadi ini tadi kita biarkan di sini di bawah-bawah pohon saja oke teman teman selamat mencoba di rumah see you selamat mencoba Terima kasih.